Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Ledakan, hukum primordialnya melingkari gerbang yang membekukan, memaksanya pada aliran yang berbeda. Dunia yang tak terhitung banyaknya dan turunannya yang tak berujung menjadi tidak berdaya dan tunduk pada keinginan Likie. Klang, dia menyusun mereka di satu tempat dan matanya menyala, menyebabkan semuanya meledak secepatnya. Kekuatan sisa berkumpul dan membentuk mantra tunggal. Mendering, mantra itu memancarkan tiga cincin dewa, yang mampu melintasi waktu dan ruang. Trinitas, Likie tersenyum, sudah menduga hal ini. Apa itu? Linger menjadi penasaran dan menyentuh mantra itu. Mantra itu menggema di dalam dirinya seolah-olah dia adalah berputar-putar. Mantra agung yang terikat dengan kehidupan, yang dapat terhubung dengan Anda. Katanya, dibuat untukku. Dia merasakan perasaan akrab yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengangguk dan mendorong gerbang. Berderit, gerbang berat itu perlahan terbuka, memperbolehkan kelompok itu masuk. Di dalamnya ada jalan bertingkat yang membentang jauh ke dalam panggung berbintang. Mereka akhirnya mencapai sebuah panggung dan melihat bintang-bintang berkelap-kelip, seolah berbisik. Setiap galaksi unik dan indah, jauh lebih spektakuler daripada galaksi biasa. Tampaknya olah seorang ayah yang penyanyang telah memilih bintang-bintang yang berkilauan untuk dilihat putrinya. Aku, aku pernah melihat tempat ini sebelumnya, ini dia. Linger tak kuasa menahan diri untuk meninggikan suaranya. Air mata mengalir di pipinya tanpa sengaja. Meskipun ia belum pernah melihatnya secara langsung, pemandangan itu selalu muncul dalam ingatan seperti mimpi. Dalam alam bawah sadarnya, ia percaya bahwa ia pernah melihat kejadian yang tak terlupakan ini sebelumnya. Bisikan bintang-bintang menyerupai dongeng sebelum tidur, menidurkannya. Mereka bersahabat dan menghiburnya dengan kehangatan. Aku yakin aku pernah mengalami hal ini sebelumnya, tidak sendirian, ada seseorang bersamaku. Emosi yang terpendam dalam dirinya teraduk-aduk oleh pemandangan itu. Likie menghela nafas dan memeluknya, menyandarkan kepalanya di dada Likie. Ia memegangi punggungnya dan berkata, mereka cantik karena ada cinta. Seseorang pernah membawaku ke sini sebelumnya, aku yakin itu. Dia perlahan-lahan menjadi tenang di bawah keyakinannya yang menenangkan dan menyeka air matanya. Aku tahu, jawabnya sambil memegang tangan, melangkah lebih jauh ke dalam angkasa. Mereka berhasil mencapai panggung yang tinggi, mungkin titik tertinggi di bentangan ini. Seseorang dapat meraih dan memetik bintang-bintang dan ketika melihat ke bawah, seluruh dunia berada di kaki mereka. Sebuah peti mati kuno menanti mereka di tengah panggung, usianya tidak dapat dipastikan. Sesekali peti itu berkilauan dengan cahaya bintang dan menyisakan bintang-bintang di tengah-tengahnya, sehingga memberi kesan bahwa peti itu terbuat dari galaksi. Nampak menyatu dengan hamparan, berdiri di tengah bintang-bintang berarti berdiri di atas peti mati. Keduanya pada dasarnya saling terkait tanpa ada perbedaan. Mata Likie bertambah saat melihat peti mati ini. Ia menatap lebih dalam ke arah itu hingga ia menemukan dimensi yang tak terjangkau. Sosok itu berdiri dengan gagah di sana, seolah menjadi bagian dari dimensi itu. Di belakangnya ada hamparan bintang yang tak terbatas. Dia telah memperhatikan lokasi peti mati selama ini dan tentu saja melihat Likie, yang membuat Likie menurun. Saat dia menatap Likie, melalui ruang tak berujung, dia tampak sedang berpikir atau menunggu sesuatu. Orang luar yang muncul di dekat peti mati itu merupakan suatu tantangan sehingga dia mempunyai beberapa pilihan, terjun kembali ke dalam bentangan itu dan mengabaikan semua kehati-hatian untuk menghentikan Likie. Atau mungkin, sebaiknya dia tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Likie melanjutkan. Namun, hal ini mungkin akan mengakibatkan hasil yang lebih buruk yang tidak dapat ia kendalikan. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan dilema. Jika ia campur tangan, apakah ia setara dengan Likie? Sedangkan Likie, dia tersenyum dan menunggu dengan sabar, penasaran dengan pilihan figur itu. Akhirnya, sosok itu memilih untuk tidak melakukan apapun dan tidak bergerak dari jangkauannya. Likie memilih dan berkata, bertaruh pada ini, begitulah. Apa kau mengatakan sesuatu, bangsawan muda? Linger menatapnya dengan bingung. Tidak apa-apa, aku melihat seseorang, itu saja. Jawabnya, ada orang lain di sini. Hal ini membuatnya takut dan menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat siapapun. Peti mati di hadapan mereka juga tidak membantu. Mereka sudah pergi. Dia tersenyum. Apakah kamu melihat hantu? Linger tidak tahu bahwa dalam sepersekian detik, dua penguasa baru saja mengakui banyak hal sambil menatap satu sama lain. Dia tersenyum dan menepuk kepalanya pelan, di mana kau akan menemukan hantu. Lagi pula, manusia lebih menakutkan daripada hantu. Orang-orang lebih menakutkan. Dia terkejut mendengarnya. Sementara itu, bintang itu terus-menerus mengitari peti mati, tampak bersemangat. Ia mengetuk peti mati, memberi tahu Likie bahwa ada sesuatu yang menakjubkan di dalamnya. Awan itu menatap bintang itu dengan penuh rasa jelek, tidak ingin dikaitkan dengan orang ini. Likie sambil menjawab sambil tersenyum, sekarang apakah perjalanan ini setara? Bintang itu mengangguk patuh, ingin membuat Likie bahagia. Dia tidak bisa berbuat salah saat ini. Hal-hal baik selalu ada harganya, sebaiknya kamu berhati-hati. Ucap Likie dengan memasukkan yang ke dalam. Hal ini mengejutkan sang bintang, membuatnya terhuyung mundur dan menjadi waspada. Ia khawatir bahwa ia mungkin menggunakannya sebagai pion. Awan itu mencibir lagi, seolah berkata bahwa bintang itu tidak mempunyai kelebihan apapun di luar keberadaannya yang bisa dimanfaatkan Likie. Bintang itu sudah muak dan menjadi marah, ingin melawan awan. Baiklah, jangan cemas, aku akan membukanya. Katanya, kalian juga akan dihadapkan pada sebuah pilihan, apakah kalian siap? Bintang itu berpikir sejenak sebelum mengangguk dengan tegas. Bagaimana kabarmu? Tanyanya pada Linger. Saya siap. Dia menatap peti mati itu dan menarik nafas dalam-dalam. Berderit. Tutup peti mati itu tidak dapat bergerak untuk karakter tingkat pemerintahan tetapi Likie secara perlahan mendorongnya ke samping. Bam! Tutupnya jatuh ke tanah, tidak mampu menghancurkan bumi. Cahaya bintang muncul bersamaan dengan suara-suara indah mereka. Mereka melihat seorang wanita terbaring di dalam, Linger terhuyung mundur beberapa langkah setelah melihat wajahnya. Ini karena wanita itu identik dengannya. Linger sudah menduga hal seperti ini. Kalau tidak, dia akan mengira ini hanya ilusi. Dia langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tentu saja, ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Wanita di dalam peti mati itu memiliki segel melingkar di dadanya. Linger hanya bisa melihatnya ketika diaktifkan oleh cahaya primordial Likie. Segel wanita itu berdenyut dan mengejutkan. Segel itu juga memiliki bintang yang identik dengan milik Likie. Bintangnya melihat ini dan menjadi bersemangat, mengeluarkan cahaya terang. Bintang pada peti mati itu juga memiliki perbedaan yang jelas. Sebuah rune yang dijalin secara misterius ke dalam bentuk salib berada di atas bagian tengahnya. Rune itu tampak lebih tua dari waktu itu sendiri, melihatnya berarti menyaksikan momen penciptaan itu sendiri, kekacauan purba. Bila seseorang terlalu lama memandang, mereka akan mendapati diri mereka menyaksikan kehidupan mereka sendiri, dari saat lahir sebagai bayi yang menangis memasuki dunia hingga saat ini. Menatap lebih lama dapat memberi mereka pandangan sekilas tentang masa depan, mencapai kebesaran atau tetap anonim sampai mati. Rune ini tidak tertanam pada bintang. Setelah dia mati lebih dekat, rune ini hanya tergeletak di atas bintang dan wanita itu. Ia melepaskan partikel-partikel bintang ke bintang, menyebabkannya menjadi cemerlang di dalam pusat segel yang suci. Apakah bintang ini terbuat dari akumulasi partikel-partikel ini sepanjang zaman? Bintang Likie menatap rune itu dengan penuh semangat dan menunjuknya, memberi tahu Likie bahwa inilah dia. Awan itu tidak lagi menunjukkan ekspresi meremehkan. Ia juga menjadi bersemangat dan berlarian, memberi tahu Likie tentang sifat luar biasa dari rune tersebut. Likie sendiri menaruh perhatian penuh pada misteri yang tak terungkap dari rune tersebut. Hal ini berada di luar pemahaman makhluk manapun di dunia, termasuk Likie. Mereka terbentang dari kekacauan purba dan mencakup seluruh zaman hingga saat ini. Semua eksistensi dan turunan dapat ditemukan di dalamnya. Hem, Likie berpikir sejenak sebelum menyimpulkan, masih ada yang kurang, belum lengkap. Pada saat ini, bintangnya mulai berputar mengelilingi rune. Likie menyentuh rune itu, melepaskan seberkas cahaya primordial. Cahaya itu meresap ke dalam rune itu seperti hujan yang bertemu dengan tanah kering. Berdengung, sebuah benih tumbuh dari rune itu, tumbuh menjadi pohon purba kecil. Cabang-cabang dan daun-daun muncul berikutnya, masih tumbuh menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Kekacauan energi dengan konsentrasi paling murni dan tertinggi mengalir dari dedaunan. Menghapus nafas dalam-dalam akan memungkinkan ingatan yang lebih lemah menjadi lebih kuat beberapa langkah. Meletus, esensi mengembun menjadi bunga-bunga purba. Kemunculannya disertai dengan himne dao. Setiap bunga memiliki suara yang berbeda. Satu bunga memiliki suara seperti logam, yang lainnya adalah hembusan dari tebasan pedang. Yang satu memiliki suara seperti ombak. Namun pohon itu mulai layu seolah-olah kekurangan nutrisi, tidak mampu menahan pertumbuhan. Daun-daun menguning dan berserakan, buah daun membusuk seperti jeruk keprok yang busuk. Saat jatuh ke tanah, mereka hancur menjadi partikel-partikel. Ketika partikel-partikel ini menyentuh bintang, mereka menciptakan gambar kecil pohon purba. Pasti ada yang kurang. Likie mengerutkan kening setelah melihat ini. Dia menemukan apa yang dia harapkan di tempat ini. Sayangnya, semuanya tidak lengkap, bagian yang penting hilang. Bintangnya, di sisi lain, masih memiliki minat besar pada saudara-saudaranya di dalam lingkaran. Dengan setiap sentuhan, keduanya mengeluarkan suara berdenting unik yang hanya bisa dipahami olehnya. Ia tampak menikmati proses dan detak riang mengikuti irama, menyerupai seorang pemusik yang menari mengikuti irama lagu. Kamu tidak mencari pasangan, jadi buat apa repot-repot? Kata Likie dengan nada main-main. Bintang itu melontarkan ke gambar itu seolah mengatakan ini bukan urusannya. Awan itu kesal dan menyentuh bintang lainnya, memecah irama metalik. Awan pun geram dan bersiap untuk berperang. Cukup, ini bukan mainan. Likie memisahkan keduanya. Linger tidak dapat menahan senyum melihat pertengkaran mereka, dan sejenak mengurangi kesedihannya. Likie mengangkat tangannya dan menekan kekuatan rune dan bintang, ledakan, api langsung menyembur dari wanita di dalam peti mati itu. Entahlah, api itu menyerupai darah dan melesat ke udara, meninggalkan jejak yang panjang. Tayangan hidup dan menyatu dengan waktu dan ruang, menghasilkan kehadiran yang tak terlukiskan. Kehidupan yang diciptakan di sepanjang jalan, mirip dengan induk ayam yang bertelur tak terhitung jumlahnya yang menetas menjadi kehidupan baru setiap saat. Likie menyaksikan jejak yang aneh dan mengerikan ini, ekspresi berubah drastis. Hal ini mendorongnya untuk menarik kembali kekuatan primordialnya. Ledakan, rune dan bintang itu segera menekan wanita itu lagi, memanggil api kembali ke dalam tubuhnya. Apa yang telah kamu lakukan? Dosa ini tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat ditebus. Likie berkemah sambil menatap wanita itu. Apakah kamu berbicara tentangku, bangsawan muda? Aku telah melakukan kejahatan. Linger gemetar, dia menamparkan bahunya dan menenangkan kepalanya, bukan kamu, kamu tidak bersalah, hanya korban lainnya. Lalu siapa yang kau maksud? Dia menatap wanita di dalam peti mati itu dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semuanya berada di luar imajinasi dan pemahamannya. Orang yang menyebabkan semua ini, katanya, siapa dia dan siapa dia? Tanyanya, dia adalah kamu. Dia mengabaikan pertanyaan pertama dan hanya menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana mungkin ada dua orang sepertiku? Tanyanya, memiliki saudara kembar identik adalah hal yang normal, tetapi ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kamu adalah salah satu dari sekian banyak, sementara dia adalah dirimu yang sebenarnya. Dia menyentuh pipinya dengan lembut. Maksudmu apa? Tanyanya, dia mendesah dan berkata, apa bedanya aku kemarin dengan aku hari ini? Tidak apa-apa, keduanya kamu. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab. Tentu saja, tetapi ketika jati diri yang sebenarnya meninggalkan garis waktu, maka masa lalu dan masa kiniku menjadi dua orang yang berbeda. Ketika keduanya diekstraksi pada saat yang sama dan ditempatkan di masa depan, bukankah akan ada tiga diriku? Katanya, saya kira, jawabnya dan terdengar agak tidak yakin dengan penjelasan ini. Lalu bagaimana dengan aku ini? Dia menunjuk ke arah wanita itu. Dia adalah asalmu, masa lalumu, dan masa depanmu, sementara kamu adalah masa kini. Dia mendesah dan berkata, Linger hanyalah seorang manusia biasa dan tidak memahami kedalaman dunia kompas. Meskipun demikian, dia memahami sebuah konsep penting dan berkata, bangsawan muda, masa lalu, masa kini, dan masa depanmu tidak terpisah, mengapa masa laluku terpisah? Dia tepat sekali penjelasannya, jadi dia menjawab, karena kamu telah ditekan, jadi versi spesifik Anda hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Mengapa aku tertekan? Apakah aku jahat? Dia tampak agak bingung. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu gadis yang baik. Katanya, lalu apakah aku berbeda dari orang lain? Dia adalah gadis yang cerdas dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Dia hanya mendesah sebagai jawaban. Nona muda, tolong beritahu aku. Matanya memohon. Baiklah, karena kau seharusnya tidak muncul di dunia ini, tetapi seseorang telah merencanakan hal ini. Jawabnya, apakah itu berarti keberadaanku adalah dosa? Kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Gadis bodoh. Dia meraih tangannya untuk melepaskan cengkeramannya. Kemudian dia menyisir rambutnya dan berkata, Kelahiranmu bukanlah dosa, kesalahan ada pada orang yang mengatur semuanya. Tetapi sepertinya aku memang tidak seharusnya ada, karena itulah aku ditinggalkan di sini. Ia merasakan kesedihan yang amat dalam saat menatap peti jenazah itu. Di satu sisi, jati dirinya yang sebenarnya terkunci di dalam peti mati ini, tidak pernah melihat matahari. Namun, dirinya yang lain mampu hidup di dunia luar. Seluruh situasi ini aneh. Kamu harus hidup dan hidup dengan baik, katanya. Air mata mengalir di pipinya karena dia diliputi emosi. Setelah beberapa saat, dia menatap dan bertanya, Bangsawan muda, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Dia tersenyum kecut setelah mendengar ini. Kau tak perlu mengutarakannya, aku sudah tahu. Kau adalah dewa yang dikirim surga untuk memukulku, aku pastilah dosa yang tak diaktifkan yang tidak boleh dibiarkan berkeliaran di dunia. Katanya, sebagai manusia biasa, dia tidak dapat membayangkan rahasia di balik ini. Meskipun demikian, spekulasinya masih menyentuh keadaan mendasar. Tidak ada yang mengirimku ke sini, dan aku tidak akan membunuhmu. Seperti yang sudah kukatakan, aku sedang mencari sesuatu. Dia menyeka air matanya dan mendinginkan kepalanya. Benda itu, dia melirik tanda di atas bintang itu. Ya, aku sudah lama mencarinya. Dia mengangguk. Ambillah, bangsawan muda, katanya tanpa ragu. Dia mendesah sambil menatap wanita di dalam peti mati itu. Jadi ya, benda ini digunakan untuk menyegilku, atau dosaku, kan? Kalau kamu mengambilnya, dosaku akan terhapus. Katanya, itu digunakan untuk memperpanjak hidup Anda, bukan penjara, katanya. Aku mengerti, kau harus menghancurkanku untuk bisa mengambilnya. Dia merawat. Mengapa begitu? Jawabnya, karena dunia tidak menoleransi keberadaanku yang penuh dosa. Ia menangis lagi, namun kali ini ia telah menerima kenyataan, aku yakin bahwa begitu dibiarkan, itu hanya akan menyakiti orang lain. Anda bisa terus hidup, tetapi sangat sedikit orang di kolong langit ini yang mampu mewujudkannya. Ujarnya, kau salah satu dari mereka. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku bisa. Dia mendesah. Kalau begitu, aku tidak perlu mati. Ia pun sadar. Sebagai gadis biasa yang baik hati, emosinya tergambar jelas di wajahnya. Ya, dia menganggu. Lalu apa yang harus aku lakukan agar terhindar dari kematian? Tanyanya lembut. Dia menatap mata polosnya dan mengungkapkan, pemurnian menyeluruh menggunakan kekuatan tertinggi suatu zaman. Menyucikan dosaku. Tanyanya, ingatlah, kamu baru saja lahir, dosa ini bukan tanggung jawabmu. Katanya, penghancuran pasti lebih mudah daripada pemurnian. Dia ragu-ragu sebelum berkata, ya, lebih mudah. Aku hanya perlu mengangkatnya. Dia tidak berbohong padanya. Menyelamatkanku jauh lebih sulit. Tanyanya, ya, karena kamu masih memiliki sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dia menganggu. Jika, jika memang begitu, hancurkan saja aku, bangsawan muda. Aku hanyalah manusia biasa sementara kau adalah dewa. Ia berkata dengan lembut, ku rasa ini adalah akhir yang bahagia untukku, setidaknya aku tidak akan dicaci maki lagi oleh orang lain. Gadis bodoh, memang sulit, tapi aku bisa melakukannya. Dia tersenyum dan menamparkan nepuk kepala gadis itu. Tapi kita orang asing, katanya. Ini takdir, dan aku akan menganugerahkan kesempatan. Sebab dan akibat, dan kau pantas mendapatkannya. Dia tersenyum. Tidak, itu karena kau memilih untuk menyelamatkanku, bangsawan muda. Dia berhenti dan menangis. Apapun yang terjadi, terimalah dengan sepenuh hati dan hargai itu. Semoga masa depanmu cerah. Katanya, aku akan mengingat bagaimana kau memberikan kesempatan ini kepadaku, bangsawan muda. Ucapannya dengan ekspresi tegas. Kemudian kita akan memulai, sebuah kesimpulan dari sentuhan takdir ini, katanya. Baiklah, dia menganggu. Proses ini akan sangat menyakitkan. Anda harus bertahan, katanya. Baiklah, bangsawan muda. Tekadnya tampak jelas. Baiklah, katanya dan langsung menekan kepalanya dengan semburan cahaya primordial. Ah, sinar itu datang dari atas kepalanya namun tidak mematikan, hanya memberikan rasa sakit yang tidak terganggu bagi manusia. Bertahanlah. Dia fokus dan memanggil pohon purba di belakangnya untuk menopang hamparan bintang ini. Ia menjadi penguasa daerah ini dan pergantian tangan melepaskan sinar-sinar primordial yang paling murni. Sinar-sinar itu menyatu, berubah menjadi cairan yang terang. Ledakan. Kekuatan pohon purba menghancurkan linger, menghancurkan tubuh dan jiwa. Ah, hanya kabut darah yang tersisa setelah teriakan terakhir. Namun, sinar itu membuatnya tetap hidup dan mencegah kabut menghilang. Ini adalah kengerian terburuk yang mungkin terjadi, kematian dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Bahkan jika seseorang telah masuk surga atau neraka, penderitaan ini akan tetap ada untuk menghantui mereka. Gemuruh. Pohon itu terus menghantamnya sambil mempertahankan eksistensinya, menimbulkan rasa sakit yang lebih parah melebihi 18 lapis neraka. Setelah setiap hantaman, kabut berdarah itu mengecil dan digantikan oleh partikel-partikel terang. Alih-alih daging dan darah, dia perlahan-lahan memperoleh bentuk yang terbuat dari cahaya purba. Hanya orang seperti Likie yang bisa menghancurkan dirinya saat ini dan mengubahnya menjadi tubuh primordial. Ledakan. Dia membentuk mudra dan menempelkan segel ke tubuhnya, menstabilkan dan menyelesaikan proses. Dia hidup kembali dan bersinar cemerlang, suatu transformasi total. Langkah pertama sudah selesai. Dia mengangguk. Bangsawan muda, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Seorang manusia seperti Linger tidak tahu tentang pemikiran atau kekuatan Likie. Meskipun demikian, dia merasa bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang unik. Di dalam dirinya terdapat dunia yang belum dipetakan yang dipenuhi dengan kekuatan agung. Selanjutnya, kau harus menyatu dengan sumbermu sebelum aku melepaskanmu. Dia menunjuk ke wanita di dalam peti mati. Dia berkemah setelah mendengar ini dan bertanya, akankah aku akan menghilang? Kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri, tetapi siapapun nantinya bergantung pada dirimu sendiri. Keberuntungan diciptakan oleh kita, inilah hati Dao. Ia tersenyum. Hati Dao. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar konsep ini, tetapi konsep ini meninggalkan kesan yang kuat diingatannya. Bagaimana kalau kita? Tanya Likie. Apakah kita akan bertemu lagi? Bangsawan muda. Dia menatap Likie dan berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa melihatnya lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Katanya, namun selama hati Taomu tetap teguh dan mengarahkanmu ke jalan yang benar, aku yakin kita bisa bertemu lagi. Aku tidak akan goyah. Dia menggenggam tangannya dan berkata sebelum memeluknya, siapa yang tahu berapa lama lagi sampai pertemuan mereka berikutnya? Perpisahan tidak dapat dihindari dalam hidup, selalu berusahalah untuk terus maju. Dia menamparkan kepalanya dan berkata, ia tidak ingin melepaskannya meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun, waktu singkat mereka bersama lebih berkesan daripada banyak waktu dalam hidup. Ia adalah seseorang yang bersimpati dengan kesulitannya dan membantu dengan sukarela. Aku bisa melakukannya, bangsawan muda, air mata basah kuyuk dan gaunnya. Meskipun demikian, dia menjadi sangat yakin dan sangat ingin melihat apa yang akan terjadi besok. Jangan khawatir, semuanya akan lebih baik. Dia menyeka air matanya lagi dan berkata, dia mengangguk dan akhirnya melepaskannya, memasuki peti mati. Tubuh primordialnya perlahan-lahan terurai menjadi partikel lagi dan menyatu dengan sumbernya. Dia membuka matanya untuk terakhir kalinya, ingin mengukir penampilan Likie dalam pikirannya. Zaz, semua partikel menyatu dengan sumbernya. Wanita itu masih tampak sama seperti sebelumnya, dengan satu transmisi cahaya redup di bawah kulitnya. Likie kemudian melirik, Kelan skap, sosok itu sudah tidak ada lagi. Mungkin orang itu telah bersembunyi. Kakek tua, pertaruhanmu membawaku ke sini menghasilkan hasil. Ini tidak akan terjadi jika saya memiliki sedikit kekejaman di dalam diri saya. Mantra perkalian ini dengan sedikit bumbu akan menjadi pesta yang luar biasa. Dia tersenyum. Tak seorang pun menjawabnya. Alasan dan akibat berperan di sini, tetapi belum tentu karma. Seseorang di pengadilan surgawi ingin melakukan pertaruhan ini, berharap agar Likie berbeda dari penguasa lainnya. Jika gagal, dia akan menyalakan lingar beserta runenya. Jadi, hasilnya bergantung pada kemauan Likie. Namun, lawannya menang hari ini karena Likie memang berbeda. Mari kita mulai mengungkapnya. Likie memberi tahu bintang dan awannya. Bintangnya menatap bintang di dalam peti mati, sepertinya tidak ingin melakukan ini. Bintang itu baru saja menemukan pasangannya meskipun ada beberapa perbedaan besar. Meskipun demikian, jarang sekali menemukan bintang lain di dunia fana ini. Saya khawatir itu akan hancur, kata Likie. Bintang itu pun melirik lingar karena tubuhnya memiliki ikatan yang kuat di dalamnya. Mulai, Likie mendesah sambil menatap lingar. Bintang dan awan di sekitarnya, ingin melihat kondisinya saat Likie menyentuh rune itu. Zas! Bintang di tubuhnya mereduk. Ledakan. Api yang menyerupai darah menyembur dari lingar, mengalir menuju masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tujuannya adalah untuk menelan dan memenuhi dunia dan garis waktunya, menyebar dari bentangan ini ke enam benua dan tiga ribu dunia. Lingkaran di tubuhnya diaktifkan oleh letusan emas, menyebabkan peti mati berguncang hebat. Peti mati itu berputar dengan kecepatan yang meningkat, melepaskan lebih banyak cahaya dalam proses dengan kemampuan untuk menghilangkan api darah. Kekuatannya menyebar tanpa henti, melonjak seperti tsunami dan menghantam lingar. Lingkaran itu adalah segel unik yang diciptakan oleh eksistensi tertinggi untuk satu tujuan. Sayangnya, api darah itu semakin kuat dan kuat, mengalahkan cahaya keemasan. Begitu api darah mencapai tingkat tertentu, melingkari segel itu menjadi tidak efektif. Ambil kembali, retakan muncul pada segel, diambang kehancuran, ledakan, akhirnya, lingkaran itu pecah dan pecahan-pecahan yang jumlahnya tak terhitung melayang ke udara. Ah, wanita di dalam peti mati itu tiba-tiba duduk. Kebangkitannya meningkatkan kobaran api, memenuhi seluruh hali. Matanya tampak seperti dua batu rubi merah, memancarkan afinitas yang mencerahkan. Gemuruh, terjadi keras di sekelilingnya, bukti kekuatan yang luar biasa. Pukulannya melesat keluar, menghancurkan satu bintang demi satu bintang. Ia melayang di udara karena aliran kekuatan. Api darahnya menembus waktu, membuka lorong-lorong baru ke seluruh wilayah temporal. Ia menjadi penguasa dunia, tidak hanya di masa kini tetapi di semua lini waktu. Sesuatu yang aneh terjadi, lingar yang satu muncul setelah yang lain, mirip dengan seorang penguasaan yang mencapai batas kecepatan dan meninggalkan jejak bayangan. Penampakan mereka sangat dekat, hanya sepersekian detik. Proses duplikasi ini tidak pernah berhenti sedetik pun, mengisi waktu dan ruang. Mereka melihat lingar di mana-mana di arah itu, dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Ketika mereka membuka mata, sinar merah mencapai area tersebut dan dapat membuat siapapun merinding. Pemandangan mengerikan ini menghancurkan kenyataan. Sudah dimulai, Likie tersenyum dan berjalan menuju lingar pertama. Mereka semua merasakan kehadirannya dan menatap ke arahnya. Tatapan itu datang dari setiap inci ruang, dimensi yang berbeda, dan garis waktu. Sinar memancar keluar dan menelannya seketika seperti tsunami merah yang tak terhitung banyaknya. Sinar darah yang ada di mana-mana bertujuan untuk menekan Likie, mengerahkan kekuatan yang membuat para kaisar dan dewa tak berdaya. Kekuatan dan kecepatan tidak berguna melawan sinar yang tak terbatas jumlahnya. Kekuatan gabungan mereka tidak terhitung. Namun, Likie hanya membutuhkan satu langkah untuk melompat keluar dari segalanya, mematahkan semua rantai dan belenggu di dunia ini. Dia melompat keluar dari kontinum ruang waktu, siklus perwujudan, dan karma itu sendiri. Terjadinya keras namun tidak ada satu sinarpun yang menyentuh Likie, sebuah eksistensi yang melampaui kawanan lingar. Ah, mereka semua mendonga, ingin menyeret Likie turun dari keadaan transendennya. Triliunan orang menyerangnya secara bersamaan, masing-masing sekutu kaisar atau raja. Cukup, Likie mengaktifkan kekuatan sejatinya dan menampilkan keunggulannya, dengan mudah menekan semua afinitas dan kekuatan. Bam, yang sekarang menjadi beku. Dentang, sebuah hukum primordial melesat keluar dari telapak tangan, tak terkekang oleh batasan apapun. Hukum itu menembus ketiga waktu, membuat suara berdentingnya terdengar. Waktu dan ruang saat ini memelihara salinan yang tak terhitung banyaknya, mirip dengan cairan ketuban. Datang, Likie meraung dan mengirimkan hukum untuk menembus dada mereka semua, menghentikan proses duplikasi para wanita dan pembatasan waktu dan ruang. Dia dengan paksa menyeret hukumnya kembali bersama dengan semua kemungkinan garis waktu dan dimensi, dengan tujuan untuk menyempurnakannya menjadi satu kelompok lagi. Kekuatan seperti itu tidak terbayangkan di alam fana. Gemuruh, triliunan dan triliunan salinan mulai menumpuk di lingir asli seperti bayangan. Ah, hal ini membuatnya meraung. Ruang bergetar hebat saat salinan-salinan itu mencoba keluar lagi. Cukup. Likie berteriak dan mempertahankan penyempitan dengan hukum primordialnya. Meskipun dia mencoba melepaskan diri, cahaya primordial terpancar darinya dan selaras dengan hukumnya seperti rantai. Berdengung. Akibatnya, dia menjadi transparan, menyerupai hal tak terbatas dengan aliran waktu tak terbatas. Di dalam hamparan ini terdapat api darah yang sama, yang selalu meletus dan meluas. Pohon primordial yang terwujud menjadi kenyataan dari harmonisasi daolikie dan tubuhnya. Pohon pertama melepaskan rantai yang tak terhitung banyaknya untuk menyegel bentangan tersebut. Ledakan. Api darah melancarkan serangan balik, bermaksud menenggelamkan pohon purba di dalam lingir. Pengiriman itu melenyapkan inangnya tetapi dia tidak bisa mati. Tubuh primordial yang dipadukan dengan hukum Likie mencegah api menyebar dan membakarnya hingga musnah. Akan tetapi, sehelai benang saja dapat berkembang biak dan menutupi langit dalam sepersekian detik, tidak ada bedanya dengan laba-laba yang bertelur tak terhitung jumlahnya, lalu keturunannya dapat melakukan hal yang sama tanpa perlu menunggu lama. Jenis kehidupan ini dapat memakan apa saja yang digunakan. Oleh karena itu, kehidupan ini tidak diperbolehkan di dunia luar. Ini mencapai titik di mana jika lingir masih diizinkan untuk membuat salinan, salinannya juga akan dikonsumsi. Kekuatan ini cukup untuk menandai kehancuran. Perjuangan terus berlanjut, Likie berusaha menghasilkan api darah sementara mereka berusaha membakar pohon primordial internal agar bisa bebas. Tubuhnya melawan api darah, membantu pohon purba membakar semua yang ada di dalamnya. Penindasan mutlak Likie tidak dapat dihentikan dan stabilitas datang berikutnya. Dengan lenyapnya api darah terakhir, tubuhnya menjadi stabil dan memiliki kekuatan hidup yang unik. Ia tampak seperti bayi yang baru lahir, ciptaan dalam kekacauan purba yang tak terbatas. Ikatan, karma masa lalu telah terputus. Dosa yang ia alami hampir hilang. Kehidupan baru, tanpa dosa asal dan siklus yang tidak menyenangkan, menjadi milik Linger. Namun, hanya surga yang diizinkan untuk menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Serangkaian suara berderak terdengar dari atas, sebuah gerbang muncul di langit dengan lautan petir terkubur di belakangnya. Baut dan api besar yang menyerupai naga terlihat meraung. Gelombang pertama segera turun ke Linger karena dia tidak bisa hidup. Akhirnya sampai juga, Likie tertawa dan berkata, Surga yang jahat, aku mengizinkan kelahiran ini, bukan terserah padamu. Ledakan, dia melangkah maju, menghalangi semburan api dan kilat. Hal ini menjadikan surga yang jahat menjadi murka dan kini, gerbangnya meluas ke seluruh dunia, memungkinkan kematian turun dari segala arah. Asal usul dan dosa Linger sebelumnya tidak lagi menjadi masalah, dia adalah bentuk kehidupan baru yang murni tanpa sumber yang sebenarnya. Ketika Likie memutuskan sifat jahat dan penuh dosa, ia menciptakan dirinya yang baru dari kekacauan purba, cara menciptakan kehidupan secara tidak langsung. Bagaimana mungkin surga mengizinkan hal seperti itu? Ruang dan waktu tidak ada lagi karena bentangan itu kembali ke bentuk aslinya. Kaisar dan Raja tidak dapat bertahan sedetik pun, tetapi Likie mengangkat kedua tangannya, bersiap untuk melawan. Gemuruh, kilatan api dan petir yang dahsyat gagal menghancurkan penghalang primordialnya, pelestarian-pelestarian hati daunnya yang abadi dan tak bisa dihancurkan. Sayang, bintang yang awalnya redup di dada Linger mulai retak, hampir jatuh. Momen perpisahan itu akan menandai berakhirnya bintang itu. Bintang Likie panik dan menerjang maju. Awan mencoba berhenti tetapi tidak berhasil. Bang, kedua bintang itu menyala tepat sebelum hancur. Cahaya bintang berkelap-kelip dan runtuh ke dalam tubuhnya. Bintang yang pecah itu terdorong lebih ke dalam, menyatu sepenuhnya dengannya. Hancurkan. Sementara itu, Likie menyalurkan lebih banyak kekuatan dan membelah dengan tangannya, melepaskan lengkungan cahaya primordial yang membentang sepanjang zaman. Ini akhirnya segalanya, lautan kematian. Langit mulai cerah setelahnya. Pengadilan Surgawi, tidak seperti namanya, merupakan wilayah yang luas. Wilayah utamanya berada di seberang sungai Surgawi. Kuil-kuil kuno dan bangunan-bangunan suci berdiri tegak di tengah dunia yang tak berujung ini, tempat tinggal para kaisar dan dewa-dewa. Sungai bermusuhan dua eselon, prajurit dan anggota berpangkat rendah hanya bisa tinggal di sisi lain. Konon mengatakan, dahulu kala, aturannya tidak begitu ketat. Di masa lalu, wilayah inti ini terbuka untuk semua orang dengan lorong dan portal bagi manusia. Kemudian, manusia biasa tidak diperbolehkan masuk, dan hal yang sama berlaku bagi para penguasa biasa. Hal ini akhirnya berlaku juga untuk berbagai tingkatan di pengadilan Surgawi. Anggota The Papel tentu saja tidak diundang ke wilayah inti. Hanya beberapa yang berhasil sampai sejauh ini melalui pertempuran. Meskipun Dewa Perang Daolord terkenal karena telah menyerang Istana Surgawi berkali-kali, dia tidak dapat melewati sungai. Fesfin adalah yang pertama, menantang tiga dewa abadi dari Celestial Court sebelum berangkat untuk memulai era penakluk. Nightmoon datang berikutnya untuk mencari Sword Emperor yang menghindarinya. Berbeda dengan dua yang pertama, Duality Master juga mengunjungi wilayah dalam, meski dalam perjalanan bertamasya, bukan untuk mencari pertempuran. Alih-alih berusaha menghentikannya, semua orang memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Yang paling aneh dari semuanya, pendiri-penyendiri dan tiga dewa abadi dari Istana Langit juga tampak melihatnya. Mereka tidak pernah repot-repot menghadapi serangan dari para terkuat-terkuat namun menganggap bahwa Duality Master cocok dengan waktu mereka. Gagasan ini meluas ke pertarungan puncak lainnya seperti Kaisar Abadi Aohai, Neter, dan Kaisar Pedang. Ketika Nightmoon Conqueror sampai di gerbang mereka, hanya Light Dragon Conqueror yang muncul untuk menghentikan. Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi seorang tamu untuk menerima perayaan yang begitu megah. Hanya satu tokoh lain yang memiliki hak istimewa serupa, Jiao Heng. Namun, yang terakhir bertahan sebagai anggota tamu pengadilan surgawi. Meskipun demikian, hal-hal aneh selalu terjadi di sekitar Duality Master sehingga hal ini sudah bisa diduga. Hal yang sama terjadi di Imperial Field dan semua lokasi lainnya. Dia bisa berteman dengan siapa saja, entah itu yang terkuat atau junior yang tidak terkenal. Sementara itu, sebuah kapal mendekat dari sungai surgawi, berkilau dengan cahaya purba dan ledakan yang memekakkan telinga. Tempat itu berisi aura dunia pemerintahan, pemimpinnya adalah Demon Conqueror. Mereka akhirnya berhasil mencapai Celestial Core. Mereka sudah sampai. Para anggota pengadilan surgawi bersiap untuk berperang. Ledakan. Kapal itu menyentuh pantai dan para penumpangnya melompat turun, memulai langkah selanjutnya dari rencana itu. Zaz, kapal purba itu terpecah menjadi partikel-partikel yang menempel pada Demon dan yang lainnya. Berbaris, setan meraung dan para kaisar sendiri menakutkan seperti prajurit, bertindak sebagai panutan bagi pasukan lainnya. Mereka menyaksikan istana-istana yang mengjulang tinggi di sepanjang jalan. Di tengahnya terdapat benteng perkasa yang melindungi istana kristal, yang tampaknya diukir dari satu blok kristal besar. Gelombang cahaya berdenyut darinya dan memaksa para anggota pengadilan surgawi, meningkatkan kekuatan hidup dan kecakapan bertarung mereka. Seorang yang berpikiran biasa dapat berubah menjadi raksasa yang tidak mampu menyelamatkan dunia. Istana surgawi, inti dari pengadilan surgawi. Segala sesuatu yang lain dibangun di sekitarnya. Ia membantu para anggotanya, terutama mereka yang telah terikat dengan kemampuan istimewanya. Mereka yang terakhir dapat diteleportasi kembali ke sini sebelum kematian yang pasti. Para pembudidaya yang berpengetahuan luas memahami bahwa istana ini adalah kunci menuju pengadilan surgawi, jalan untuk mengendalikan harta karun yang dikenal sebagai galaksi penatua. Ada lima, tidak, empat patung di bagian depan. Patung-patung itu mengjulang tinggi dan menyerupai empat raksasa, yang sepertinya memakan banyak ruang. Tampaknya ada yang kelima tetapi bisa juga berfungsi sebagai platform dao, sedikit menyerupai platform teratai tetapi terlalu tidak sedap dipandang. Para kaisar dan raja merasa tercekik saat menatap patung-patung ini. Wajah mereka tidak jelas, sengaja disembunyikan oleh dao tertinggi, tetapi tetap saja menakutkan. Keempat patung dan panggung dao menampilkan pusat istana surgawi. Banyak yang meyakini bahwa istana merupakan aspek terpenting namun hanya para empu sejati yang memberi perhatian khusus pada patung. Naga cahaya dan sang penakluk pemakaman surga hanya tahu sedikit tentang mereka. Hanya menelpon berstatus tinggi seperti kaisar pedang atau kaisar abadi halhai yang mengetahui kebenarannya. Lima bangunan raksasa tersebut mewakili para penguasa di balik istana langit, leluhur primal, penguasa derivasi, leluhur pemecah batu, leluhur di segudang alam, dan leluhur dao. Panggung jelek di tengah menggambarkan dewa derivasi. Tentu saja, ini adalah gambaran paling sederhana dari pengalaman. Mereka yang telah melihat wujud aslinya sebelumnya akan mengalami trauma selamanya. Di pengadilan langit, pendiri dan tiga dewa memiliki informasi terbanyak tentang para penguasa. Berikutnya adalah kelompok SWAT Emperor. Melihat jumlah pemimpinnya, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi dan memberi perintah? Orang luar sering berspekulasi tentang masalah ini. Biasanya, para komandan berasal dari Neter dan Kaisar Pedang. Namun, masalah-masalah yang sangat penting diselesaikan oleh pendiri dan tiga dewa abadi. Bagaimana dengan isu-isu yang berpotensi menggemparkan dunia? Isu-isu itu akan datang langsung dari para penguasa. Mereka yang tahu mengerti bahwa para penguasa tidak bersatu. Ada dua cabang di pengadilan surgawi, Blutlin dan Dao. Leluhur primal dan penguasa deviasi adalah bagian dari kelompok pertama. Tiga makhluk abadi dan Kaisar Neter adalah bagian dari kelompok ini. Pemecah batu, nenek moyang kekaisaran, dan leluhur dao mewakili cabang dao. Berikutnya adalah Kaisar Abadi Aohai, Kaisar Pedang, dan Kaisar Mendalam Misterius yang telah lama menghilang. Mengenai didirikannya, pendiriannya tidak jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia berperan sebagai penengah, berpikiran netral sehingga dapat dipercaya bersama Elder Galaxy. Pada saat ini, Demon dan pasukannya telah mencapai gerbang pengadilan surgawi. Dia dan Kaisar Abadi Rensian memiliki ekspresi serius saat menatap patung-patung itu. Penguasa dao bencana dan mereka yang tahu merasakan hal yang sama. Mereka mengerti bahwa ini adalah pertempuran yang berat. Pasukan Celestial Court saja sudah sulit dikalahkan, belum lagi banyaknya penguasaan di belakang mereka. Meski penguasaan ini sudah lama tidak terlihat, ini tidak berarti kemungkinan kemunculan mereka adalah nol. Iblis dan yang lainnya, kuat, namun masih belum memenuhi syarat untuk menghadapi penguasa. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa pada akhirnya, Likie ada di pihak mereka. Dia ingin membunuh para penguasa ini, jadi mungkin dia akan muncul pada waktu yang tepat. Bagi pihak lain, mereka melihat cahaya primordial pada lawan mereka, tanda dukungan Likie terhadap rakyat. Rekan-rekan tahu, sungguh luar biasa bisa menutupi sungai surga dengan kekuatan penuh, kata naga cahaya. Gerbang di belakangmu akan runtuh hari ini. Pernyataan Dominant Demon sesuai dengan moral tatanannya. Rakyat tidak pernah berhasil melakukan ekspedisi ke Istana Surgawi di masa lalu karena sungai. Jadi, bahkan jika mereka terbunuh dalam pertempuran hari ini, tetap ada sesuatu yang patut dibanggakan. Kami mengagumi tekat dan kepercayaan diri Anda, Rekan Daois. Pemakaman surga menjawab, kehadirannya mengundang rasa hormat. Dia menatap pasukan penyerang dan berkata, Tapi aku khawatir hasilnya akan sangat tidak menguntungkan bagi kalian semua, kematian. Hahaha, kita lihat saja nanti. Kaisar Abadi Cie tertawa. Kami diingatkan oleh harta surgawi dan tidak dapat dibunuh. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkanmu, kata naga cahaya. Hal ini menyebabkan pasukan rakyat menatap dengan iri ke arah Istana Kristal dan sinar yang memancarkan darinya. Meskipun Light Dragon dan sekutunya tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan harta karun itu, aspek kecil ini saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Selain itu, kedekatannya meningkatkan efektivitasnya. Bukan hanya kalian yang mengurangi hari ini, balas kalamiti. Kemenangan sudah di depan mata. Sekutu-sekutunya dipenuhi dengan semangat tinggi dan momentum yang tak terhentikan. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah memilih kehilangan sungai. Entah Celestial Court akan runtuh atau kepalaku akan menyentuh tanah. Halo Conqueror menyatakan, Benar, Kaisar Abadi Chen Sue merasakan hal yang sama. Mereka yakin ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berkontribusi secara efektif pada perang abadi. Berani sekali, kami akan menghiburmu. Teriak naga cahaya, mati. Kedua belah pihak berteriak untuk formasi. Iblis dan para Kaisar menciptakan formasi terlebih dahulu, membuka jalan bagi para petarung yang lebih lemah. Maju, bunuh mereka. Perintah naga cahaya, semua orang dikerutkan dan dikerahkan menuju medan perang. Bersambung.